Halo lor, kali ini paman mau nyobain bebek haji selamat yang ngaku ningrat ini. Halo dulur netizen, kali ini paman sudah berada di kompleks perumahan ningrat tuban. Tepatnya di area bisnis dan kuliner, di sebelah selatan perumahan paling grass di kota tuban ini. Paman pengen nyobain bebeknya haji selamat. Hmm, selamat yang itu bukan ya? Bangunannya sih keren lor. Nuansa putih gading pada tiang dan pelafonnya fix, memberi kesan elegan dan mewah. Furniturnya meriaya nih, interiornya klasik, bahkan tegelnya menggunakan repro tegel kuno. Masuk sini, paman merasa mirip priayai di jaman kompeni dulu. Soal kenyamanan dan suasananya oke banget lah. Wat meeting dan acara bareng keluarga cocok. Bersih, lingkungannya relatif tenang, dan kapasitasnya besar sehingga mampu menampung banyak pengunjung. Tamannya sederhana, tetapi mampu memperkuat suasana homing, sehingga customer jadi betah gibah berlama-lama di tempat ini. Bebek haji selamat ini jadi satu dengan kafe posisi yang beroperasi di ruko di sebelahnya. Jadi habis makan, kamu bisa ngopi-ngopi cantik di tempat ini. Wait, ini harlinya siapa sih di parkir di dalam warung? Ya, inilah menu makanan dan minuman yang bisa kamu nikmati di Bebek Haji Selamat Resto Ningrat. Kamu pilih-pilih dululah mana yang cocok. Harga masih masuk akal lah ya. Sangat layak dicoba. Oke, pesanan sudah dibuat. Kita tunggu makanannya dateng ya. Setelah menunggu lumayan lama, akhirnya dari kejauhan tampak mas-masnya mendorong kereta saji. Wow, ini dia aneka unggas goreng yang tadi paman pesan. Basically, resto ini cuma jual ayam dan bebek sih. Tapi ya kalau punya tempat seperti ini, memang nggak perlu jual yang aneh-aneh lah. Inilah dia ayam goreng resto Ningrat. Digoreng plain atau polosan tanpa kermes. Bebeknya juga plain. Literally, bebek digoreng. Bersama nasi putihnya, ada bumbu dan sambal yang disajikan dalam wadah-wadah mini. Rasanya sih oke. Sayangnya nih, kurang banyak bos. Untuk makan keluarga begini cocok lah. Tempatnya juga ramah anak. Jadi ya, nyaman lah makan di resto Ningrat ini. Beginilah kira-kira penyajian menu ayam dan bebek di resto Ningrat ini. Lengkap dengan sayang perancam lho. Oke lah, kami santap dulu ya lor. Terima kasih telah menonton! Rasanya gimana? Ya, seperti ayam dan bebek lainnya lah ya. Gurih dan crispy. Tuh liat, ponakan paman sampai lekoh makan di sini. Hei, by the way itu memang si bocil sudah boleh makan suiwi begitu ya. Dasar bapak gak ada akhlak. Setelah kenyang dan puas menikmati suasana di resto ini, sekarang waktunya pulang. Overall okey lah, kamu juga harus nyoba makan di sini. Mumpung masih anget lor. Tetap jaga kesehatan, berkuat imun, dan jangan lupa bahagia. Dan subscribe channel Paman Aandong. Yuk! Terima kasih telah menonton!